Intro Hai Sobat Kicamania, berjumpa lagi dengan channel youtube saya, Berada Channel Konten kita kali ini saya akan memberikan edukasi buat kalian semua Bagaimana perkawinan sedara Antara jantan dan betinanya Apakah boleh atau tidak Saya akan membahas permasalahan perkawinan sedara ini secara detail Tetapi sebelum saya bahas permasalahan perkawinan sedara Saya sedikit memberikan informasi buat kalian semua Untuk nomor whatsapp, konsultasi dan sharing Dari nomor 0852-6633-9196 Saya ubah menjadi 0895-03-09-0449 Kenapa saya ubah Sobat Kicamania? Karena kemarin terjadi permasalahan di HP saya Dan akhirnya HP saya itu ngerestart sendiri Sobat Kicamania Semua data dan kontak Teman-teman, subscriber saya Sekitar 200 subscriber Yang konsultasi dengan saya Terhapus tidak bersisa Sobat Kicamania Silahkan teman-teman yang mendapati permasalahan Dalam menangkalkan bulu murai batu Konsultasi dengan saya Secara gratis Oke teman-teman ya Di depan saya ini Ini anakan hasil perkawinan sedara Periode yang kenak Jadi untuk periode yang pertama Sampai periode yang kelima Itu tidak ada yang selamat Sobat Kicamania Baik itu lolohan induk Ataupun yang saya loloh sendiri ya Karena inilah resikonya Kalau kita kawinkan sedara ya Kawinkan sedara Jantan dan betinanya Ya Apalagi itu setetesan Sobat Kicamania Nah ini resikonya sangat besar sekali Karena hasilnya Anakannya Itu mengalami penurunan daya tahan tubuhnya Nah ini yang saya alami Sobat Kicamania Sampai periode yang keenam ini juga Walaupun saya loloh sendiri Anakannya juga Selamatnya cuma satu Sobat Kicamania Makanya ini Perlu menjadi perhatian Buat kalian semua Kalau memang tidak Mendesak Hindari perkawinan sedara Apalagi dari setetesan Sobat Kicamania ya Tujuan saya mengawinkan Setetesan ini Sobat Kicamania Karena saya sudah tahu karakternya ya Baik itu jantan Ataupun betinanya Maka itu saya kawinkan keduanya Dan ini anaknya Sobat Kicamania Memiliki sifat dan karakter yang sama Seperti bapaknya Makanya itu Itu tujuan saya Walaupun Saya mengalami kematiannya Sangat luar biasa sekali ya Sudah capek-capek juga Sobat Kicamania Selamatnya juga cuma satu ini Sobat Kicamania Dari 6 periode ya Maka itu Project Perkawinan sedara ini Tidak saya lanjutkan ya Jadi ini Menjadi perhatian buat kalian Boleh saja Kawinkan sedara Asalkan kita memiliki tujuan yang jelas Ya Misalkan seperti saya Itu untuk mengunci ya Mengunci generasi ya Dan juga Kualitas juga Sobat Kicamania Kalau Dibilang nanti keluar Blorok atau enggaknya Itu menurut saya Rejeki-rejekian Sobat Kicamania Karena yang sudah saya kawinkan Ini Sobat Kicamania Dari 6 periode itu Sobat Kicamania Enggak ada yang keluarnya Blorok Sobat Kicamania ya Kendalan lainnya Sobat Kicamania Selama saya kawinkan Anakan hasil setetesan Antara jantan dan betinanya Itu saya perhatikan Dari telurnya ya Waktu telurnya Itu saya lihat Itu ukurannya itu Lebih kecil Dari biasanya Nah ini pastinya Itu berpengaruh sekali Buat kesehatan Anakannya nantinya Dan ini memang terbukti ya Anakannya itu Ya gampang mati tadi Yang sudah saya bilang tadi Sobat Kicamania ya Gampang sakit Gampang mati Ya Dari tahan tubuhnya itu kurang Walaupun dia sehat Bulunya itu banyak mengembang ya Terutama Di usia-usia Belajar nangkering ya Karena yang saya alami Kematian tinggi Anakan hasil setetesan ini Itu di usia nangkering ya Langsung tumbang semua Sobat Kicamania ya Ini yang saya alami Nah ini perlu menjadi Perhatian buat kalian ya Kalau sudah mengalami Kasus yang seperti itu Ya gak usah lanjut ya Tetapi kalau tetap Anakannya tetap sehat Sampai usianya segini Sekitar 3 bulan Ya gak saja Gak masalah Ya Lanjut saja Ya Nah ini Kalau mendapatkan Kasus yang serupa Seperti saya Kalau mendapatkan Kasus serupa Seperti saya Anakannya itu Gampang mati Bahwa baik itu Sudah lolohan induk Ataupun juga Yang kita loloh sendiri Ya lebih baik Pisah saja Ya Karena kita pastinya Sudah rugi waktu Rugi biaya Ya Karena Kalau kita lanjutkan Cuma-percuma Teman-temannya Jadi ini Menjadi perhatian Buat kalian semua Jangan dipaksakan Ya Apalagi sudah Kita sudah mendapatkan Apa yang kita inginkan Walaupun cuma dapat satu Gak masalah Ya Jadi ini copy paste Seperti ayahnya Sobat kecamanya Ya Ayahnya dulu pernah Saya upload Di channel youtube saya Silahkan kalian cek saja Ya Ini hanya sekilas saja Saya perlihatkan Takutnya nanti Kena konten berulang Ya Ini tidak boleh Sama youtube ya Kalau mau Lebih lengkapnya Silahkan kalian cek saja Di channel youtube saya Sudah saya upload ya Bapaknya itu Seperti apa Waktu Bapaknya itu Usianya itu Sekitar 2 bulan Bagaimana Kalau kita kawinkan Dengan sepupunya Ya Ya boleh saja Sobat kecamanya Kita kawinkan Dengan sepupunya Itu juga bisa menekan Tingkat kematian Anakannya Tetapi Memang Lebih baik Kita kawinkan Dari betina yang lain Ya Bukan dari satu line Ya Ataupun bisa dibilang Dari satu garis Keturunan Ya Tetapi semuanya itu Harus dicoba Sobat kecamanya Kalau kita tidak Berani coba Kita tidak akan tahu Ya Kalau sudah besar Nanti Sobat kecamanya Anakan ini Dikawinkan dengan Betina seperti apa Menurut saya Begini Sobat kecamanya Kita perhatikan dulu Jantan ini Kurangnya dimana Ya Kalau kita sudah yakin Secara kualitasnya Tinggal kita lihat Secara Profesional atau tidaknya Ya Badannya itu ya Sehingga nanti Kalau kita kawinkan Itu nanti Turunannya Itu bagus Ya Nah Salah satu contoh Jantan saya ini Itu lebih kecil Ya Badannya ya Badannya itu lebih kecil Ya kita carikan Betina Yang memiliki badan yang besar Tulangannya juga yang besar Ya Sehingga nanti Anakannya Itu bisa Hasina itu bisa Sempurna Ya Menutupi Kekurangan ayahnya Kalau seandainya Memilih Memilih betina Yang agresif juga Ya Karena itu yang bagus Ya Memiliki betina yang agresif Dan juga Tretekan juga yang rapat Ya Seperti itu Sebagai jawabannya Jadi jangan kita Memasangkan dengan betina Dengan ukuran yang sama Seperti jantan ini Kita pilihkan betina yang ukurannya Lebih besar Ya Sehingga nanti Anakannya itu Besar-besar Dan juga Minimal itu sedang Karena itu Menurut saya Sobat Kecomanya Bisa kalian lakukan Seperti itu Bagaimana Seandainya Anakan hasil Perkawinan sedara Yang jantan Kita kawinkan Dengan betina yang lain Apakah nantinya Sifat dan karakternya Akan diwariskan Ke anakannya Sobat Kecomanya Itu tentunya Kita lihat dulu Dari Histori sebelumnya Sobat Kecomanya Kalau kita sudah paham Masalah genetik Apalagi sudah kita coba Dan memang ternyata Genetiknya itu kuat Sobat Kecomanya Pastinya nanti Anakannya itu Akan mewarisi Sifat dan karakternya Jadi itu tidak masalah Sobat Kecomanya Tergantung kitanya Jadi kita dulu harus paham Tentang permasalahan Perkawinan sedara Kalau kita Sudah paham Masalah genetik Burung murai batu kita Apalagi sudah paham Masalah karakternya Tinggal kita lihat saja Bagaimana hasil Anakannya Kalau memang itu Jauh melenceng Dan adanya penurunan Kualitas Hasil anakannya Jadi anak Karena hasil Perkawinan sedara Dengan betina yang lain Kita harus Mengawinkan Dengan betina yang lainnya Sobat Kecomanya Kalau kita biarkan Nantinya ada Penurunan kualitas Hasil Anakan kita Apalagi Teman-teman ini Khusus Anakannya Itu memang Untuk tampil Digantangan Bukan sekedar Bertenak saja Sobat Kecomanya Nah ini yang perlu Menjadi Perhatian buat kalian Kemana arahnya nanti Hasil tangkaran kalian Atau memang Untuk khusus Main di Lekan tangan Atau memang Untuk rumahan saja Jadi Ini menjadi PR Bagi kita Penangkar burung murai batu Untuk menghasilkan Kualitas Anakan yang terbaik Sehingga Harganya Itu tidak hancur Di pasaran Sobat Kecomanya Kita memiliki Harga dan kualitas Tanakannya Jadi memang Terah itu Tidak bisa dibohongi Sobat Kecomanya Secara garis besar Itu Pasti akan diwarsi Oleh ayahnya Ke anak-anakannya Kalau memang Kita memiliki Indukan jantan Yang berkualitas Oke Sobat Kecomanya Mungkin sekian dulu Video kita kali ini Semoga memberikan Manfaat buat kalian semua Khususnya Bagi petenak burung murai batu Seluruh musantara Salam Kecomanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati